Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pakaian ini sedikit, sepertinya sedikit besar Sepertinya sedikit besar Jadi niengot katayo maknanya adalah sepertinya atau bentuk dugaan Nanti kita lihat Jadi tata bahasa kita pada minggu ini Pertama akan belajar tentang niengot kata, nenggot kata, dan inggot kata Berikutnya ada naun bodha Yang terakhir ada asemion atau osemion cogeta Baik, kita lanjut pada tata bahasa pertama Kita masuk ke niengot kata Jadi seperti sudah saya sampaikan sebelumnya Niengot kata itu, jadi tata bahasa ini digunakan untuk menduga sebuah situasi yang sedang berlangsung Jadi untuk menerka Untuk sepertinya sedang apa Ini kondisinya sedang berlangsung Karena nanti akan belajar kondisi dalam pengatian bentuknya lampau Ini sekarang kita bentuknya sedang atau bentuknya akan Nah ini, yang sekarang ini semuanya sedang berlangsung Misalkan kalau yang sudah berlangsung Nanti akan ada penambahan lain Misalkan dalam bahasa ini seperti ini Ketika kita sedang belajar di rumah Atau belajar di kampus, di basement Ketika kita keluar Dan mengetahui jalanan bahasa Maka menduga, oh, sepertinya sudah turun hujan Ya kan? Karena sudah baca, sudah basah Tapi tidak lihat hujan, tapi sudah basah Maka kita menduga sepertinya sudah turun hujan Nah kalau yang sekarang ini misalkan Sedang ada di kamar Atau sedang di luar Ternyata mencium bau atau aroma indomie Oh, sepertinya sedang makan indomie Kenapa? Karena aromanya Nggak mungkin aromanya lewat tapi minyaknya nggak ada Nggak mungkin Atau nanti bentuk dugaan Misalkan melihat kondisi suasana Misalkan cuaca, mendung Oh, mendung nih Sepertinya akan turun hujan Nah, ketika mendung itu Maka sepertinya akan turun hujan Maka itu bentuk dugaan Nah, itu nanti akan kita pelajari kemudian Nah, sekarang kita mempelajari tentang situasi yang sedang berlangsung Ya Baik, pertama kita masuk ke kata kerja dulu Nah, di sini ada tidak ada pacim Gada Ditambahkan nengot kata menjadi ghanen got kata Atau ghanen got kata yo Ghanen got kasem nita Berikutnya ada ikta Tambahkan nengot kata menjadi ingnen got kata Bisa dilihat berarti Tidak ada pacim atau kode pacim Tinggal ditambahkan nengot kata Ya, maknanya sepertinya Berikutnya Hyeonghyeongsa kata sifat Contohnya sada Maka ditambahkan nengot kata menjadi sangot kata Manta Tambahkan nengot kata menjadi manengot kata Maka, untuk kata sifat Bisa dilihat apakah nanti ada pacim Atau tidak ada pacim Yang terakhir Myeongsa kata benda Misalkan ghanen got kata Maka tambahkan ghanen got kata Dan hakseng Hak sengen got kata Nah, maksudnya apa sih ketika ghanen got kata? Kenapa bisa menduga? Misalkan kita sedang berjalan Berjalan di pasar Atau di mal Tiba-tiba ada berkrumun Nah, ih Sepertinya penyanyi Gitu kan Atau sepertinya aktor Gitu kan Be with got kata yo Atau Kalau disini hakseng Ya mungkin Tidak ada ciri-ciri khusus Tapi misalkan Pakai topi sekolah Misalkan Atau Ya mencirikan Menunjukkan kalau dia itu siswa Maka kita menduga sepertinya dia Aksiswa Atau kalau guru Biasanya misalkan Bawa buku banyak Gitu kan Tebel Pakai kacamata Sepertinya dia guru Son zeng nim in got kata yo Gitu ya Baik Semoga bisa dipahami penjelasannya Pertama kita langsung masuk Contoh pertama Yaitu ada Andi sinen Yo jem Bapuda Berubah menjadi Bapun got kata yo Bapuda kata sifat Maka ditambahkan N got kata yo Kenapa? Karena Tidak ada pacim Maksudnya apa? Akhir-akhir ini Andi Sepertinya itu sibuk Kenapa misalkan? Diajak ketemuan susah Ketika mau Apa ya? Ketemuan susah Diajak makan juga susah Mungkin Kita bisa menduga Andi Sepertinya Akhir-akhir ini Dia sedang sibuk Atau Jadi ketika lihat Andi Dia jalan Bulat-balik Cepat Langsung ke meja ini Jadi sepertinya Banyak pekerjaan Nah yang berikutnya Yang berikutnya Cigem Bake Bake Biga Oda Turun hujan Jadi di luar Turun hujan Maka ditambahkan Nen got katayo Jadi Cigem Bake Biga Oden got katayo Bisa dibayangkan Di dalam rumah Tiba-tiba Tidak Secara spesifik Kita melihat langsung Oh hujan Bukan Tapi kita mendengar Dari suara-suara Misalkan Dari suara genting Atau suara Suara pas pandek Misalkan bunyinya kenceng Oh sepertinya Turun hujan Maka disitu Bentuk Dugaan Berikutnya Cosa ramen Andi Sye Yodong Seng In got Katayo Jadi orang itu Sepertinya Siapa Sepertinya Adik perempuannya Si Andi Kenapa kita bisa Menduga seperti itu Mungkin Naik motor Bersama Andi Terus Wajahnya mirip Maka kita bisa Menduga Oh sepertinya Itu adiknya Adik perempuannya Andi Contoh berikutnya Tongsengi Bangeso Gamel Hanen got Katayo Tongsengi Bangeso Gamel Hanen got Katayo Jadi adik Bangeso Berarti di kamar Game Itu Bermain game Gamel hada Maka adik Sepertinya Sedang bermain Game di kamar Atau dari mana Kalau kita menduga Adik bermain game Ya mungkin Kalian tau Mungkin bunyi Perang Misalkan Gimana sih Tau sendiri ya Kalau main game Biasanya bersuara Maka itu bisa menduga Tapi belum tentu dia main game Hanya dengar suaranya saja Baik yang terakhir Kibuni Kibuni Aju Cohen got Kasem Nida Kibuni Aju Cohen got Kasem Nida Kibun Kibun Itu maksudnya Feeling Perasaannya Aju sangat Cotah Sangat Senang Perasaannya Sepertinya sangat senang Bisa dilihat Kalau teman Misalkan datang ke kampus Senyum Senyum Eh gimana Yang biasanya tidak seperti itu Tapi Ada hal yang lain Maka Oh sepertinya dia Sangat senang sekali Perasaannya ya Gitu ya Maka Ketika menggunakan Tata bahasa Ngin got Kata ini Maka maknanya adalah Menduga Dari Melihat sesuatu ya Oke baik Ini penjelasan tentang Ngin got Kata Semoga bisa dipahami Penjelasannya Berikutnya Kita ada tata bahasa Oh masih ada penjelasan lain Kita lihat dulu Kata sifat yang berakhiran Dengan ita Dan opta Digabungkan dengan Ngin got Kata Oke ada pengecualian ya Kita tahu ada enak Enak itu Masita Tidak enak Mat Opta Menarik Cemi ita Tidak menarik Cemi opta Dan seterusnya Nah dalam kondisi demikian Maka Karena disini ada konsonan Ada pacim ya Harusnya kan Isen Ternyata tidak Maka digabungkannya Dengan Ngin got Kata Ya Jadi misalkan Cosik tang Em shigi Sago Masita Jadi masin Nen got Kata Ya Cosik tang Em shigi Sago Masin Nen got Kata Jadi Makanan Di restoran itu Sepertinya enak Dan Murah Tau dari mana Misalkan Ada di area kampus Kemudian Ketika Setiap hari Mau beli Atau Mencari makanan di luar Ternyata Tempat itu Selalu ramai Oleh mahasiswa Maka kita bisa Menunggu Sepertinya Makanan di restoran itu Murah Menak Dan Dan murah Berikutnya Tidak ada siapapun Tidak ada siapapun Di rumah Sepertinya Tidak ada siapapun Di rumah Maka bentuk Dugaan Berikutnya Film itu Sepertinya Seru Ayo kita nonton Film itu Bisa dilihat Dari mana Serunya Mungkin Kalau sudah Lihat teaser Apa Apa ya Sebelum Apa sih Teasernya Mungkin ya Teaser Di film Eh di televisi Misalnya muncul Hanya cuplikannya saja Wih seru banget Kayaknya Gitu ya Atau Misalkan Dilihat dari gambarnya Aktornya juga Aktor 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 Hollywood Misalkan Atau Aktor Korea Misalkan Apa sih Seru nih Jadi itu Dugaan Apakah seru Filmnya Belum tentu Tapi Itu Hanya menduga Saja Berikutnya Ada Nenggot kata Ini digabungkan Dengan negasi Dengan negasi Maksudnya Menjadikan kalimat Negatif Kata kerja Lihat Kata kerja Gada Gada kan harusnya Gaji anta Betul ya Gaji anta Maka Karena dia kata kerja Maka ditambahkannya Nenggot kata Sekali lagi Karena dia kata kerja Ditambahkan Nenggot kata Maka Gaji anenggot kata Mokta Mokji anenggot kata Ya Berikutnya Hiong-hiongsa Lihat lagi Kata sifat Karena disininya Sada Murah Maka Saji anenggot kata Bisa dilihat Beda kan Kalau kata kerja Dia pakenya Nen Kalau kata sifat Dia pakenya Nen Itu aja ya Tapi Pola untuk penambahan Tidaknya sama Saji anenggot kata Mantap menjadi Manji anenggot Kata Yang terakhir Yang terakhir Untuk kata benda Myeongsa Maka Gasu menjadi Gasu ga Anenggot kata Bukan Gasu ji anenggot Tidak ada Karena ji anta Digunakan untuk Kata kerja Atau kata sifat Sedangkan kata benda Menggunakan Anida Maka Gasu ga Anenggot kata Haksen Hakseni Anenggot Kata Sepertinya Dia bukan siswa Contoh yang terakhir Ada Iyosen Baju ini Iyosen Chohante Chohante Maksudnya Untuk saya Bagi saya Keji anenggot kata Jadi Pakaian ini Sepertinya Tidak Begitu besar Buat saya Buat saya Chohante Kepada saya Kepada saya Agak sedikit aneh Tapi buat saya Sedikit besar Sepertinya Keji aneng Tidak Tidak besar Tidak besar Jadi harus yang lebih Besar Berikutnya Yojem Inda Shiga Andisirul Manaji Anenggot Kata Akhir-akhir ini Apa Inda Inda Shiga Andisirul Manaji Anenggot Kata Sepertinya Inda Akhir-akhir ini Tidak Bertemu Andi Biasanya Ketemu Andi Tapi ini Jarang Yang berikutnya Ada Chosarami Chosarami Uri Hakkyoe Hakseni Anenggot Kata Maksudnya Apa Chosaram Orang itu Orang itu Uri Hakkyo Uri Hakkyo Maksudnya Sekolah Sekolah Kita Uri Hakkyoe Hakseni Siswa Sekolah Kita Anenggot Kata Maksudnya Maksudnya Bingung 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 Jadi Kita Menduga Sepertinya Bukan Siswa Sekolah Baik Demikian Untuk Penjelasan Nenggot Kata Yang Maknanya Sepertinya Atau Kayanya Dalam Bentuk Dugaan Baik Baik Kita Lanjut Tata Bahasa Berikutnya Yaitu Boda Ada N Boda Kata Benda Dikuti Dengan Boda Boda Digunakan Untuk Membandingkan Jadi Boda Digunakan Untuk Membandingkan Dua Benda Atau Nanti Orang Juga Bisa Maksudnya Dia Lebih Pintar Daripada Ini Dia Lebih Pintar Daripada Siapa Maka Dibandingkan Pas Indonesia Daripada Nanti Kita Lihat Disini Ada Contoh Sagwa Plus Boda Maka Sagwa Boda Berikutnya Bisa Dilihat Baik Ada Pacim Atau Tidak Ada Pacim Ditambahkan Boda Saja Contoh Pertama Dan Contoh Berikutnya Saya Memberikan Dua Pola Ini Kedua Duanya Boleh Digunakan Yang Terpenting Apa Subjek Dibandingkan Jelas Jadi D Yang Utama Kita Lihat Buku Ini Maka Buku Ini Lebih Mudah Daripada Buku Itu Maka Yang Lebih Mudah Yang Mana Buku Yang Ini Bukan Buku Yang Itu Maka Harus Jelas Subjek Maka Buku Ini Bukan Buku Yang Itu Contoh Berikutnya Ada Di sebelah Kanannya Ada Gecek Boda Icegi Doshi Woyo Dalam Kondisi Ini Subjek Posisinya Dari Tengah Jadi Diawali Dengan Gecek Boda Icegi Doshi Woyo Untuk Kalimat Yang Ini Bagaimana Kalimat Yang Ini Juga Sama Makan Nanya Yaitu Buku Ini Lebih Mudah Daripada Buku Itu Jadi Tidak Merubah Makna Kenapa Karena Tetap Yang Lebih Mudah Adalah Buku Ini Bukan Buku Yang Itu Misalkan Seperti Ini Icegi Doshi Woyo Icegi Doshi Woyo Dibandingkan Apa Gecek Boda Doshi Woyo Baik Berikutnya Ada Sagwaga Beboda Domasis Soyo Sagwaga Beboda Domasis Soyo Berarti Apa Yang Lebih Enak Daripada Apa Ternyata Apple Sagwaga Beboda Domasis Soyo Berarti Apple Daripada Apa Daripada Pir Pir Enak Enak Tapi Lebih Enak Apa Lebih Enak Apple Atau Pola Keduanya Sama Beboda Sagwaga Domasis Soyo Beboda Sagwaga Domasis Soyo Maka Yang Lebih Enak Apa Apple Lebih Enak Daripada Pir Kalau Kita Ubah Misalkan Bega Sagwaboda Domasis Soyo Berarti Lebih Enak Apa Bega Berarti Yang Lebih Enak Pir Lebih Daripada Apple Maka Bisa Dilihat Subjeknya Yang Mana Lebih Daripada Apa Berikutnya Oneri Ojeboda Do Chuwoyo Oneri Ojeboda Do Chuwoyo Berarti Oneri Hari Ini Do Chuwoyo Hari ini Lebih Dingin Dibandingkan Apa Ojeboda Dibandingkan Atau Daripada Kemarin Hari ini Lebih Dingin Daripada Kemarin Atau Ojeboda Oneri Do Chuwoyo Sama Maknanya Berikutnya Ada A Hak Seng A Hak Seng B Hak Seng B Nong Gurul Caryo A Hak Seng B Hak Seng B Nong Gurul Caryo Maksud Apa Siswa A Pintar Bermain Basket Daripada Siswa B B A B B A B Hak Seng B A Hak Seng Nong Gurul Caryo A A A A A A A B Pintar Bermain Basket Daripada Siswa B Tapi Bagaimana Kalau kita Mau ubah Siswa B 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 Maka 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 Tinggal Diubah Jadi Apa B Hak Seng E Hak Seng Boda Nong Gurul Caryo Jadi Tinggal Diubah Subjeknya Yang mana Yang mana Yang terakhir Yang berikutnya Undong Haga Kudu Boda Do Pion Heo Undong Haga Kudu Boda Do Pion Heo Mana yang lebih Nyaman Ternyata Undong Hwa Sepatu Cats Sepatu Cats Atau Sepatu Olahraga Lebih Nyaman Daripada Sepatu Resmi Atau Kudu Boda Undong Haga Do Pion Heo Nah Yang terakhir Ini Kita Lihat Tok Boki Tok Boda Bulgogiral Do Moko Shiboyo Maka Dalam konteks Ini Dia ada Subjeknya Tidak Masuk Ya kan Harusnya Pak Conen Atau Dong Sengen Jadi Apa Saya Nah Ketika muncul Ini Maka Bulgogiral Maka Yang lebih Utama Yang Dia ingin Makan Apa Yaitu Bulgogi Ya Jadi Saya Ingin Makan Saya Ingin Makan Bulgogi Daripada Tok Poki Nah Dalam kondisi Ini pun Maka Yang lebih Ingin Saya Makan Adalah Bulgogi Daripada Tok Poki Baik Demikian Untuk Nyen Boda Juga Semoga Bisa Dipahami Penjelasannya Jadi Maknanya Adalah Daripada Digunakan Untuk Membandingkan Ada Dua Kata Benda Bisa Dibandingkan Mana Yang Lebih Daripada Yang Mana Yang Terakhir Adalah Tata Bahasa Ad Garis Mening Ot Mion Cogeta Disini Diikuti Dengan Ad Ot Mion Cogeta Mion Itu Kalau Cogeta Bagus Kalau Ternyata Mion Cogeta Ini Adalah Jadi Digunakan Untuk Mengekspresikan Harapan Si Pembicara Jadi Si Pembicara Misalnya Saya Berharap Supaya Hasilnya Bagus Cara Pakainya Adalah Kita Lihat dulu Dongsa Kata Kerja Gada Tambahkan As Mion Maka Lihat A O Gada Menjadi Gase Mion Cogeta Menjadi Gase Mion Coges Sayo Hada Cua Hes Mion Coges Sayo Coges Semida Maka Semuanya Sama Ketika Vokal A O Tambahkan As Semida Vokal U O U I E Tambahkan Os Semida Berikutnya Kata Sifat Cakta Tambahkan As Jadi Caga Semida Pion Hada Pion Hes Semida Berikutnya Gilda Itu Panjang Gilda Panjang Tambahkan Os Semida Giro Semida Coges Semida Ya Kita Lihat Ibon Sihomel Jal Basemyon Coges So Ibon Sihomel Jal Basemyon Coges Jadi Apa Dia akan melakukan Ujian Maka Dia berharap Ibon Sihomel Jal Basemyon Coges Saya berharap Kalau Seandainya Saya Mudah Dalam Mengerjakan Ujian Maksudnya Mengerjakan Ujiannya Mudah Ibon Sihomel Jal Basemyon Coges So Berikutnya Ada Onerun Shihomi Obses Semion Coges Semida Ini harapan Biasanya Onerun Hari ini Shihomi Obses Sihomi Tidak Ada Hari tidak Ada Ujian Betul Tapi Onerun Shihomi Obses Semion Coges Semida Duh Berharap Semalam Hari ini Tidak ada Ujian Saya belum Belajar Oneri Shihomi Obses Semion Coges Semida Berikutnya Mungkin Pernah Lihat Orang Main Gitar Tangannya Jarinya Dari Ujung Ke Ujung Itu Berharap Seandainya Saya berharap Bisa Pandai Bermain Gitar Gitar Menjadi Lampau Gitar Menjadi Bermain Gitar Berikutnya Gitu ya, tapi apakah bisa terwujud? Belum tentu Yang terakhir Si Jangi Gakauan Ji Bes Ji Besara Semien Coges Sayang Jadi apa? Saya berharap Itu bisa tinggal Tinggal di rumah yang dekat Pasar Tinggal Si Jangi Pasar Si Jangeso Si Jangeso Gakauan Ji Besara Jadi saya berharap Bisa Saya berharap tinggal Di rumah yang dekat dari Pasar Si Jangeso Gakauan Ji Besara Semien Coges Sayang Baik Demikian untuk penjelasan A Semien Coges Sayang Maknanya adalah Saya berharap, I hope bisa ya A Semien Coges Sayang Apakah nanti bisa terwujud? Itu nanti kita lihat Berikutnya Bahkan bisa atau tidak Hanya sebuah harapan Dari si Pembicara saja Baik Alhamdulillah Kita sudah Belajar Tata Bahasa 3 3 Tata Bahasa Silahkan Dipelajari kembali Nanti akan saya coba siapkan Latihannya ya Terima kasih Atas perhatiannya Sampai jumpa Di minggu berikutnya Kamsahamnita Sampai jumpa Sampai jumpa